Baik, kita mulai mata kuliah bimbingan karir vokasional. Kita kembali ke rencana pembelajaran semester atau RPS. Bimbingan karir vokasional nanti diampu oleh saya dan Pak Erwanto. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar kalian untuk program studi Magister S2 Pendidikan Vokasi Keteknikan. Nah, kemarin itu kita coba menginisiasi untuk nama gelar nanti kalau semuanya sudah lulus itu ada MPDT ya kalau tidak salah. Nah, kemarin saya usulkan karena ini sepertinya kurang ekeci, kurang elegan ya. Nah, makanya saya usulkan untuk M-Vokasi Ketek. Nah, ini kayaknya lebih. Apa namanya? Lebih ekeci, lebih menjual juga. Tapi nggak tahu nanti untuk keputusannya kan ini perlu dirapatkan oleh Senat ya. Sehingga gelar dan vokasi teknik ini nanti bisa diinisiasi lagi. Jadi, mata kuliah pembimbingan vokasional ini di tingkat S2 ini memberikan pemahaman yang mendalam serta implementasi atau pembentukan skill lanjutan bagaimana merancang, mengelola, memberikan arah karir di vokasional. Karena memang seperti yang pernah saya sampaikan bahwa di negara-negara maju itu pengembangan karir vokasional sudah link and match dengan industri. Baik itu di Cina misalnya, di Jerman ya, pendidikan vokasinya maju. Dan itu juga akan sedang diikuti oleh negara Asia seperti Vietnam dan Thailand. Jadi, setiap ada industri itu vokasi yang merespon pengembangan kurikulum yang akan diterapkan di industri tentunya. Sehingga di kita, pendidikan vokasi ini memang disetting untuk mempersiapkan sumber tenaga kerja yang saya pakai. Nah, makanya arah dari teknologi transisi 4.0 menuju society 5.0 ini memang kita harus tangkap bagaimana persiapan kita terhadap fitur-fitur atau instrumen produk web policy for 5.0. Sehingga untuk mata kuliah pengembangan karir vokasional ini tentunya kita diharapkan bisa memprediksi ke depan arah bidang pekerjaan yang bisa diimplementasikan baik di industri, di luar wasaha, atau di sektor pekerjaan lain. Ini menjadi satu rangkaian keseluruhan untuk bisa dikembangkan di karir vokasional tentunya. Nah, capaian pembelajaran kita itu pengetahuan, keterampilan sikap yang diharapkan membentuk profesionalisme dalam memplementasikan karir vokasional. serta juga menguasai, memahami bidang-bidang tertentu yang bisa kita kembangkan untuk merespon karir vokasional. Jadi, saya teringat ke proyek yang dikembangkan oleh beberapa bidang pendidikan yang itu diterapkan langsung ke masyarakat. Nah, ambil contoh misalnya sistem Gojek yang dirancang, dikonsep oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim itu, sebenarnya kalau saya ikuti alur ceritanya ketika belum menyampaikan beberapa materi di Kemendikrut itu, itu sebenarnya tugas mata kuliah di Harvard. Nah, ketika tugas mata kuliah itu disetting dikonsep oleh Mas Menteri, ternyata ditrial error dan berhasil. Nah, inilah yang dimaksud dengan bagaimana kita bisa mengembangkan karir vokasional. Makanya, arah target saya itu bagaimana pengembangan karir para Mas Menteri 2 ini di bidang kerja masing-masing. Kira-kira konsep apa yang bisa diajak entahkan. Makanya untuk penyusunan jurnal nanti, kalau bisa konteksnya adalah bagaimana meningkatkan arah karir vokasional di tempat kerja masing-masing. Nah, capen pembelajaran mata kuliahnya itu ada teori di bidang karir, bagaimana kita bisa mengumpulkan teori-teori yang ada, sehingga dari teori tersebut bisa dikembangkan untuk menganalisis strategi tentang identifikasi kelebihan atau kekurangan dari karir vokasional yang akan dikembangkan ke depan. Dan selanjutnya, bagaimana kita bisa membangun pemikiran kritis, logis, agar karir vokasional ini benar-benar menyentuh ke akar permasalahan. Jadi, ketika nanti transisi teknologi diterapkan di Indonesia tentunya, itu kita sudah punya konstruksi kurikulumnya. Ambil contoh, misalnya saat ini yang saya tahu itu beberapa industri fabrikasi yang berskala nasional dan internasional itu sudah mulai mengadaptasi dengan instrumen revolusi 4.0. Jadi, ada beberapa alumni yang kita diskusi, ternyata di beberapa perusahaan manufaktur yang ada di Cilegun, katakanlah, itu sudah mencanangkan tahun 2030 akan menerapkan instrumen revolusi 4.0. Dan itu yang harus kita respon untuk bisa mengkonstruksi kurikulum apa yang kira-kira dibutuhkan di industri. Selama ini permasalahan kita yang paling subtansi adalah ketika perangkat industri itu sudah termodernisasi, tapi alat-alat yang ada di lab itu tidak beradaptasi mengikuti perkenjaman. Di SMK-SMK masih menggunakan sistem mesin CNC 2 aksis, padahal di industri itu sudah 4 aksis. Jadi, ketika mereka belajar di ruang pembelajaran, terapan di industri, mereka beradaptasi lagi. Dan itu perlu proses panjang. Nah, makanya pengembangan sistem kurikulum MBKM ini sebenarnya merespon keberadaan perkembangan sains teknologi yang dirancang oleh Kemendikbud. Ketika MBKM ini ada 8 program, ada peluang usahaan, ada magang, ada studi independen, dan mungkin juga yang sedang dikembangkan ini adalah tematik bagaimana desa ini bisa diperkuat dengan alih teknologi. Nanti saya berikan contoh bagaimana ketika Jepang ini membangun infrastruktur teknologi manufaktur yang besar, tapi perangkat-perangkat mininya dikerjakan oleh home industry di desa. Katakanlah misalnya spare parts seperti intake manifold, atau velg, atau sparkboard yang itu bisa dikerjakan oleh home industry itu dikerjakan di home industry. Tapi untuk perangkat-perangkat spare parts yang transmisi, misalnya rudal gigi itu dikerjakan di industri. Tapi kalau yang spare parts mini dikerjakan oleh home industry. Itu juga untuk memperkuat pelaju perekonomian yang ada di desa. Jadi logikanya kalau perekonomian desa kuat, sampai ke atas kecamatan, kebuatan, provinsi itu juga kuat. Jadi biar terjadi pemerataan sektor pekerjaan industri agar industri tidak hanya terfokus di kota-kota besar. Ini juga menyelesaikan masalah arus urbanisasi agar potensi desa ini bisa dikembangkan. Nah, manajemen sumber daya bimbingan vokasional ini juga memfasilitasi bagaimana kita bisa memberikan problem solving baik di industri atau di bidang pekerjaan kita masing-masing. Dan yang paling prinsip adalah penerapan etika dalam praktek di bidang karir vokasional sehingga prinsip-prinsip etika ini menjadi bagian yang menjadi kunci daripada membangun integritas profesi tentunya. Jadi makanya dalam membangun karir ataupun menjembatan di bidang-bidang tertentu, kita sebagai SDM vokasional ini juga diharapkan memiliki kemampuan untuk membangun networking atau jejaringnya. Ya, siapa tahu dengan jejaring yang ada kita bisa melakukan alih teknologi misalnya di teknologi Asia atau Eropa atau bahkan Rusia dan segala macam. Nah, kemarin itu ada penerapan terbaru ketika teknologi huling ini akan diterapkan di beberapa SMK. Cuma sayangnya kan penerapan teknologi ini hanya di kota-kota besar ya, SMK yang kota besar. Sedangkan SMK yang di daerah ini tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, makanya dengan adanya pemberdayaan ekonomi desa, mungkin itu juga bisa diterapkan bagaimana alih teknologi itu bukan hanya terjadi di kota besar, tapi juga di desa-desa yang saya yakin di tingkat kecamatan-kawupaten itu jumlah SMK itu bisa lebih dari 5, bahkan untuk kota-kota di Jawa itu bisa sampai 10 SMK. Nah, inilah yang nanti akan menginisiasi bagaimana kita mengatasi permasalahan pengangguran yang banyak disumbang oleh tenaga-tenaga produktif di tingkat SMK. Kira-kira solusinya seperti apa. Nah, di pertemuan kemarin kita membahas tentang bagaimana memberdayakan link and match dengan industri dan SMK tentunya. Kemarin saya juga kebetulan dapat undangan untuk mengisi seminar parenting yang intinya adalah mempersiapkan generasi muda dalam menyambut teknologi transisi revolusi 4.5.0. Dan hari ini kita juga akan kedatangan bintang tamu. Mudah-mudahan beliau berkenan. Nah, ini kira-kira yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Mungkin kita bisa sharing-sharing dulu. Barangkali ada yang didiskusikan untuk malam hari ini. Mas Irvan, mungkin Mas Padri. Ada yang didiskusikan. Mungkin kalau yang saya tangkap dari kemampuan Bapak tadi gitu ya. Ya. Sepertinya kesempatan pekerjaan industri itu lebih ke manufaktur ya, Pak? Ya, kalau untuk bidang industri ini kan kita kan fabrikasi ya. Jadi rata-rata kita di kota-kota besar, Cilegon, Jakarta, Jabodetabek itu memang kebanyakan industri manufaktur. Bahkan di kawasan Banten, di Cilegon tentunya, itu juga hampir 80% lebih adalah industri manufaktur ya. Karena memang industri produk manufaktur itu mendominasi karena kebutuhan sih. Kebutuhan kita akan ke sana. Tempatan yang lebih besar itu untuk anak-anak jurusan pemesinan sebenarnya. Karena dari berbagai industri seperti listrik, otomotif pun tidak lepas dari tukang bubut istilahnya, Pak ya. Betul. Betul. Nah, itu yang nanti mungkin bisa didiskusikan ya dengan apa namanya? Salah satu staf dari Kemen Likudikti, Dijen Vokasi, apa yang sudah bisa dielaborasi bersama. Karena memang kita ini harus berada pada posisi di mana sektor pekerjaan yang ada itu juga didominasi atau didukung oleh SDM yang ada. termasuk juga bagiannya mempersiapkan kurikulum yang bisa mengadaptasi dengan tren-tren teknologi baru. Karena setiap fitur instrumen itu kan selalu berubah-ubah ya. Dari era misalnya konvensional ke era HP Android itu kan juga praktis melemahkan sektor-sektor produksi fabrikasi manufaktur. Kalau negara produksinya sendiri seperti di Finlandia itu ketika teknologi Android sudah mendominasi mereka bahkan sudah tidak memiliki potensi pengembangan inovasi baru di bidang pengembangan teknologi IT handphone. Nah, ketika mereka mengembangkan Android mereka sudah kalah duluan dengan produk-produk Samsung mengundang sejenisnya. Nah, memang kalau kita mau mencontoh itu memang kita harus berbasis mencontoh Cina. Cina itu semua teknologi di-reverse. Sehingga mau Android, mau apa mereka juga siap. Karena mereka punya kelebihan jumlah populasi. Jadi, saya bisa katakan bahwa Cina ini berhasil memanfaatkan bonus demografinya. Padahal ke depan, 20 tahun ke depan Cina itu juga akan mengalami masalah di populasi. Jadi, angka produktifnya sudah selesai mungkin di tahun 2030. Jadi, kita ini seperti sirkulasi. Nah, Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi kelima terbesar, ini akan kita manfaatkan di 2045. Kita paling dominan nanti angkatan produktifitasnya. Sehingga itu yang bisa kita manfaatkan. Jangan sampai kayak India. Jadi, kalau dibanding India sama Cina, India itu gagal sebenarnya memanfaatkan bonus demografinya. Di mana saat ini mereka jumlah angka produktifitasnya meningkat, tapi sektor pekerjaannya tidak dipersiapkan oleh pemerintah. Nah, makanya 2045 ini kita harus benar-benar mempersiapkan dengan baik. Makanya, kalian sebagai Duta SDE Vokasional juga harus berpikir kritis ya bagaimana kita bisa mempersiapkan masalah-masalah bonus demografinya ini. Kalau tidak kita manfaatkan ya, ya nolak-nolak kita jangan sampai seperti India ya, yang tidak bisa memanfaatkan bonus demografinya dengan baik. Jadi, di Jepang bahkan sekarang ini TKTK sudah pada tutup ya, karena semakin negara itu maju, mereka sudah tidak memperdulikan nilai-nilai humanity, nilai-nilai keagamaan bahkan sudah mulai ditinggalkan. Dan seperti negara Eropa juga, mereka nggak mau memiliki keturunan. Di Jepang itu juga sama, karena dianggap memiliki keturunan itu sebuah masalah ya, karena mengurangi produktivitas. Kalau kita punya anak kecil segala macam kan itu mengganggu, katakanlah dalam bahasa orang-orang Barat ya, ya mereka produktivitasnya terganggu. Padahal di Bali itu, kalau mereka mengampu nilai religi, berapa pahala yang kita dapatkan ketika kita mengasuh anak dan segala macam. Nah ini, konteks ini yang harus kita, apa namanya, kita garis bawahi di mana ketika bonus demografi sudah kita dapatkan, kita bisa memanfaatkan dan terjadi sistemabilitas atau keberlanjutan. Seperti itu. Nah itu juga terbukti dari negara-negara Eropa yang mengembangkan teknologi operasi 4.0. Ini yang kadang kita akomodir tidak sesuai dengan kultur yang ada. Jadi kalau kita negara dengan populasi yang tinggi, ini sebenarnya kalau menurut saya tidak tepat mengadop revolusi 4.0. Karena revolusi 4.0 ini kan untuk negara-negara maju yang jumlah populasinya rendah. Jadi makanya diselesaikan dengan artificial intelligence. Tapi kalau untuk negara populasi tinggi, India, Indonesia, bahkan Cina, itu revolusinya society 5.0 yang dikembangkan Jepang. Jadi tenaga manusia masih dibutuhkan di sektor bidang-bidang tertentu. Nah ini kebetulan sudah hadir bintang tamu kita, Pak Agung Budi Prasetyo. Beliau ini sangat berpengalaman ya, karena tiap hari kehidupan beliau di dunia vokasi. Senen di Jakarta. Selamat malam. Terima kasih. Jadi sedikit introduksinya, beliau itu Senen kadang di Jakarta. Rebo udah di Bima. Jumat udah di Bali. Jadi luar biasa beliau ini. Energinya yang apa namanya. Karena saya juga teman baik ya, Pak Agung ini menurut saya energinya luar biasa. Beliau ada di mana-mana. Jadi kayaknya beliau udah... Bro, ini apa ini acaranya, Pak Agung? Ngapun Tan ini saya nggak bisa on camp karena... Ya karena ini tadi istilahnya karena malam itu yang pertama, lalu kemudian yang kedua saya itu baru saja istilahnya bungkar-bungkar di rumah. Ini pasti dari luar kota lagi nih, Pak Agung. Pak Agung jadi... Ini, Pak Agung, kita pengen dapat semacam pencerahan atau knowledge ya terkait dengan pengembangan karir vokasional. Seperti kontek-kontek masalah apa yang terjadi di dunia pengembangan karir vokasional, tantangannya, terus kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan kita sebagai, katakanlah, duta SDM vokasional saya katakan. Karena di vokasional ini baru angkatan pertama ini, Pak Agung. Jadi ini ada Mas Irfan, ada Mas Falk. Ini... Ini ceritanya... Apa... Kita... Ngobrol santruan gak, makanya. Ya, ngobrol santruan. Ngobrol warung kopi atau... Ini... Apa... Mahasiswanya... Prof ini. Iya, ini mahasiswa... Angkatan pertama ini, Pak Agung. Jadi... Arahant, bimbingan juga. Kira-kira biar mereka itu kenal dengan dunia vokasi. Karena... Mereka kan sedang mengambil S2 vokasi, angkatan pertama. Dan ini... Oh, oke, oke, oke. Bener-bener baru yang... Rimba vokasi seperti apa itu kayaknya belum... Belum detail ya. Sehingga... Harapannya itu dari... Apa yang disampaikan Pak Agung nanti bisa dijadikan... Bekal atau sangu lah. Bagaimana mempetakan permasalahan... Permasalahan vokasional. Terutama di... Karir vokasional. Dan mungkin juga sedikit di... Kasih cerita traveling-nya itu seperti apa yang... Pak Agung juga pernah cerita ya. Ternyata di luar ekspektasi saya ternyata miris juga. Jadi di... Pedalaman-pedalaman ketika... Apa namanya... Mau mengembangkan kursus tertentu ternyata memang masyarakatnya itu... Jangan kan ngomong internet ya. Untuk ke... Dunia hiburan aja. Kemal segala macam juga jauh gitu. Jadi mungkin... di elaborasi. Mohon nggak Pak Agung kita menyimak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Prof. Prof Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menyapa... Siapa ini? Mohon maaf. Mungkin bisa... Apa sih... Di-unmute. Sudah. Sudah. Mas Pak. Mungkin Bapak suaranya. Putus-putus Pak. Ya sepertinya jaringan ini ya. Mungkin hujan. Di sini juga hujan sih di Cilegon. Ya mungkin sambil menunggu Pak Agung. Jaringan sepertinya ya. Mungkin beliau bisa menerima kita. Cuma beliau menyampaikannya terkendala jaringan. Karena memang depok Cilegon kan cukup jauh. Barangkali terkendala jaringan. Kalau serang Cilegon kan relatif dekat ya. Sehingga kendala jaringan tidak begitu menjadi masalah gitu. Atau sambil menunggu Pak Agung. Barangkali Mas Faldi atau Mas Sirvan. Mas Agus Sirvan bisa menyampaikan. Apa sih masalah di dunia vokasi. Terutama di tempat kerja masing-masing gitu. Yang bisa kita elaborasi gitu. Menunggu siapa dulu. Sambil menunggu Pak. Kalau dari saya sendiri Bapak. Terkait apa namanya. Kalau di SMK itu kan ada yang namanya BKK ya. Bursa kerja khusus gitu Bapak. Itu untuk ya penyaluran dari alumni-alumni kita. Ketika dia sudah lulus gitu kan. Dan mungkin dari situ sendiri. Kalau dari jurusan di sekolah saya. Kan kebetulan ada dua jurusan Bapak. Ada teknik mekanik industri. Sama satu lagi teknik instalasi tenaga listrik gitu. Jadi mungkin di sini juga. Untuk mata kuliah pengembangan karir gitu ya. Bapak ya. Terkait tentang dua jurusan ini gitu kan. Ya mungkin di sini saya pengen ya apa namanya. Mengetahui lah. Terkait perkembangannya juga seperti apa. Supaya lulusan-lulusan kita juga bisa disalurkan. Kemudian juga sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri gitu Bapak. Jadi memang apa namanya. Ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan. Terkait dari dua jurusan ini ya kira-kira mungkin ya itu. Dari kedua jurusan mungkin ketika lulus itu tidak sesuai dengan jurusan yang ada gitu. Bidang pekerjaannya gitu. Jadi apa ya yang ingin saya sampaikan. Jadi bagaimana ketika meyakinkan gitu ya. Meyakinkan. Kan kadang-kadang setiap alumni itu kadang gini Pak. Pak saya kira-kira gitu kan. Ketika lulus ini. Sudusan saya listrik gitu. Tapi saya bidangnya melenceng dari kelistrikan gitu. Nah itu seperti apa gitu Pak. Halo Pak Agung. Apakah bisa merespon? Siap. Oh ya ini. Siap Pak. Gue dilanjut. Ya apa sih koneksinya. Gitu. Baik saya mau menyapa. Mas Agus Irfan sama Mas Faldi. B kalau enggak salah ya ini. Iya Bapak. Betul. Selamat malam Mas Mas semuanya. Luar biasa sekali. Saya bisa gampangannya ngobrol langsung dengan. Kandidat master ya. Ini nantinya. Gitu. Kandidat master dari. Langsung dari vokasi. Nah begini Mas. Jadi saya ini kebetulan kesehariannya itu mungkin saya bisa on-time aja kalian. Nah ada kelihatan. Nah saya itu memang kesehariannya itu bekerja di direktorat vokasi Mas. Khususnya di direktorat kursus dan pelatihan. Nah memang direktorat vokasi ini relatif masih baru. Relatif masih apa tuh ya istilahnya gampangannya dalam tanda kutip anak kecil lah gampangannya gitu. Karena faktanya begini. Ya meskipun istilah vokasi itu ya udah sangat lama ya. Udah ini. Maksudnya kalau dulu kan kayak ada D3 lalu kemudian ada D4. Kemudian ada SMK. Akan tetapi itu belum dilembagakan secara resmi. Gitu. Lalu itu yang pertama. Yang kedua adalah. Kita ngomongin fakta aja ya. Faktanya adalah pendidikan vokasi itu seperti dalam tanda kutip. Nomor dua kan dibanding dengan pendidikan pada umumnya lah. Gitu. Ya emang faktanya demikian kan. Dulu kalau misalnya Mas Agus sama Mas Faldi itu sekolah gitu ya. Di level tingkat menengah gitu. Nah itu kan dulu kalau lebih prefer untuk memilih sekolah SMA daripada DSK. Begitu kan. Nah pada intinya adalah pendidikan vokasi itu masih seperti ini second choice lah. Makanya gitu. Second choice daripada pendidikan pada umumnya. Misalnya kayak SMA. Lalu kemudian kalau jenjang S1. Nah ya S1 begitu. Bukan D4. Atau mungkin dulu kan juga masih belum populer nih. Pasca sardana terapan. Atau dokter terapan. Misalnya ini masih belum populer. Nah. Lalu kemudian. Mulai di tahun berapa ya. Di tahun. 2019. Itu mulai tuh. Vokasi itu akhirnya di lembagakan. Artinya. Oh ini vokasi ini pokoknya. Ini satu. Apa ya. Satu divisi tersendiri nih. Satu divisi tersendiri di. Apa tuh. Di lingkungan kementerian pendidikan. Nah akhirnya berdirilah. Apa tuh. Direkturat vokasi. Gitu. Nah. Bukan tanpa. Apa ya. Bukan tanpa. Tantangan juga bahwa. Memang. Direkturat vokasi ini. Juga. Karena. Udah nih. Sama. Sama presiden itu di. Akhirnya diistimewakan lah. Apapaknya gitu ya. Akhirnya diistimewakan. Dan kemudian. Dia di ini. Apa sih. Kayak dikasih challenge gitu. Oke silahkan. Buktikan. Bahwa vokasi ini. Nanti. Memang dia yang bener-bener. Apa sih. Yang bener-bener mampu untuk. Menjawab kebutuhan. Di. Induka. Gitu. Atau. Apa ya. Dudika ya. Dunia industri. Dunia. Kerja. Gitu. Nah. Akhirnya. Di situ. Kemudian. Pendidikan-pendidikan yang sifatnya itu vokasional. Gitu ya. Mulai dari. Pendidikan non formal. Non formal itu memang dia akan strik ke. Apa tuh. Pendidikan yang sifatnya itu. Pendidikan keterampilan. Gitu. Kemudian. Pendidikan. SMK. Atau sekolah menengah kejuruan. Gitu. Ya itu dimana. Bahwa. Fokusnya. Akan difokuskan ke. Bener-bener ke. Keterampilan. Lalu kemudian. Politeknik. Yang dia akan. Apa tuh. Memfokuskan di. Di bidang vokasional. Nah itu semuanya kemudian diakomodasi ke dalam satu direktorat ini. Mas. Gitu. Dan. Apa tuh. Untuk. Istilahnya untuk. Apa ya. Untuk menjawab. Bahwa. Oh ya. Ini memang. Vokasional ini. Fokusnya di keterampilan nih. Gitu. Fokusnya di keterampilan. Dan. Kemudian. Apa tuh. Dia yang nanti akan. Apa ya. Menjawab. Apa yang. Langsung dibutuhkan oleh dunia industri dan. Dunia kerja. Gitu. Persoalan pendidikan kita selama ini adalah di pendidikan. Pendidikan kita itu. Secara umum adalah pendidikan yang. Sifatnya teoritis. Gitu. Pendidikan yang gak stick to the point. Apa nih. Apa sih. Di dunia kerja ini butuhnya apa. Lalu kemudian di dunia industri itu butuhnya apa. Kalau kita mau berwirausaha. Itu butuhnya apa. Di dunia pendidikan yang formal. Yang umum. Itu gak akan fokus ke sana. Gitu. Gak akan stick to the point ke sana. Gitu. Makanya. Kalau untuk pendidikan. Vokasional. Itu titik beratnya adalah. Bagaimana kita bisa. Memberikan. Pembuktian. Bahwa kita mampu untuk. Ini apa tuh. Mampu untuk menunjukkan kinerja kita. Menunjukkan ujuk kerja kita seperti apa. Gitu. Nah. Sifat dari. Apa tuh. Pendidikan. Vokasi. Itu adalah. Atau ciri khasnya ya. Itu adalah. Bagaimana. Apa ya. Elemen dari pendidikan itu. Mampu untuk menunjukkan. Kriteria unjuk kerjanya. Beda dengan pendidikan. Apa sih ya. Pendidikan format secara umum. Kalau pendidikan secara umum ya. Nanti teorinya seperti apa. Lalu kemudian. Apa tuh. Filosofinya bagaimana. Dan lain sebagainya. Gitu. Saya kan kalau vokasi ya. Strict to the point. Gitu. Persoalannya adalah. Kalau misalnya sudah strict to the point seperti itu. Apa tuh. Sudah sesuai belum dengan kebutuhan industri. Loh jangan-jangan kalau misalnya nih. Apa tuh. Kita udah. Apa ya. Praktek. Kemudian kita udah di lab segala macam. Apa ya. Istilahnya. Mempraktekkan apa yang. Pengetahuan apa yang kita peroleh. Jangan-jangan itu gak dibutuhkan sama industri. Lah kan ya podohai kalau seperti itu. Gitu. Nah. Cili yang berikutnya. Setelah. Apa sih. Vokasi itu strict to the point. Apa yang menjadi kriteria unjuk kerja. Di dunia kerja maupun di dunia industri. Itu adalah. Bagaimana dunia kerja dan dunia industri itu mereka akan berpengaruh di dunia pendidikan. Gitu. Artinya apa. Ya. Mereka akan terlibat di dalam dunia pendidikan vokasional ini. Gitu. Terlibatnya apa. Ya banyak. Gitu. Misalnya nih. Untuk merancang bagaimana tipat pembelajarannya. Oh kurikulumnya bagaimana sih. Ya udah. Daripada yang nyusun itu civitas akademik. Akademika. Lalu kemudian. Kemudian dundanglah orang-orang dari Dudika untuk datang nih ke civitas akademika. Ngobrol langsung bareng-bareng. Mungkin bisa ngopi. Mungkin bisa ya di pertemuan resmi. Ya gitu ya. Ngobrol. Ini dunia industri butuhnya apa. Nanti kalau misalnya mau diajarkan di kelas. Apa aja nih yang akan kita sampaikan. Karena belum tentu. Apa yang kita ajarkan di kelas. Untuk pendidikan umum. Itu belum tentu dibutuhkan di dunia industri. Ya. Apa ya. Secara umum ya mungkin Ada dari teman-teman Mas-mas ini mungkin ya Kemarin pernah Mungkin kemarin pernah bekerja kali ya. Lalu kemudian Pernah di dunia industri gitu. Itu mungkin merasakan gitu. Kalau misalnya gitu ya. Kita punya pengalaman di dunia kerja. Itu merasakan perbedaan bagaimana Apa yang kita belajari di Apa sekolah umum. Itu kemudian Dengan apa yang Kita implementasikan di dunia terbesar. Kira-kira Kira-kira begitu Mas-mas dan Ada mbak Kelauti Kalau nggak salah ya. Lalu kemudian Ya Apa tuh Itu yang kemudian Akhirnya Oleh Kementerian Lalu kemudian oleh Presiden Pada Khususnya ya Itu dibentuk Ini pokoknya Ada Satu Apa ya Ada satu wadah Tersendiri Untuk mengurusi Vokasi ini Gitu Nah Ini mungkin Saya hanya Prof izin Ini nanti akan Saya hanya akan Menyampaikan Apa sih Outerview sedikit Terkait dengan Di Apa ya Di Tempat saya Bekerja Yaitu di Direktura Vokasi Prof Gitu Dan Lika-liku Apa saja sih Yang kami hadapi Selama Di Vokasi Lalu kemudian Kendala Apa saja Dan kenyataan Seperti apa Yang ada di Vokasi Gitu Biar Nanti teman-teman Ini juga akan Mendapatkan gambaran Kok ternyata Kalau di Vokasi Itu Ya Saya memang Dulu juga Dari Apa tuh Pendidikan Non-vokasi Dan Memang ya Kenyataannya Juga Takat berbeda Ketika saya Terjun di Lapangan pun Juga Sangat berbeda Sekali Oke Baik Mungkin saya Akan sedikit Share screen Untuk Menggambarkan Di tempat Pekerjaan Saya Itu Seperti Apa Gitu Oke Nah Ini Apa tuh Tadi yang Seperti Saya Sampaikan Di awal Memang Apa ya Pendidikan Vokasi Itu kurang Diperhatikan Kurang Mendapatkan Perhatian Yang memang Benar Gitu Ya Karena Dari dulu Pendidikan SMK Kemudian Pendidikan Kejuruan Pendidikan Kursus Lalu Kemudian Ini hanya Menjadi Pelengkap Gitu Istilahnya Kemudian Di Tahun 2019 Nah ini Seperti yang Saya Sampaikan Tadi Kemudian Terbitlah Perpres Tahun 2019 Dimana Itu Seperti Apa ya Seperti Membuat Pengakuan Gitu ya Bahwa Ini Ini Vokasi Itu penting Vokasi Ini nanti Yang akan Menjawab Atau Menjadi Menjadi Semacam Soket Menjadi Semacam Soket Untuk Menyebatani Antara Dunia Pendidikan Dan Dunia Industri Karena Selama Ini Antara Dunia Pendidikan Dan Dunia Industri Itu Ada Gap Yang Sangat Lebar Pendidikan Ngomong A Dunia Industri Ngomong Z Itu Sudah Sangat Beda Sekali Mungkin Sekarang Pendidikan Ngomong Kalau Misalnya Di Ini ya Misalnya Di Telefon Informasi Pendidikan Sudah Ngomong Terkait Dengan Taruhlah Augmented Reality Atau Mixed Reality Di Dunia Dunia Industri Ya Memang Ada Yang Sudah Nyantrol Kesana Tapi Kenyataannya Kebanyakannya Belum Ngarah Kesana Kecuali Kalau Industri-industri Yang Memang Bergerak Di bidang Itu Kalau Industri Yang Secara Umum Pada Umum Ya Butuhnya Gak Apa Nah Ini Akan Ada Jurang Bahwa Kalau Di Dunia Pendidikan Itu Memandang Sudah Sangat Jauh Tapi Kalau Dunia Industri Ayo Kenyataannya Sekarang Seperti Ini Seperti Apa Itu Yang Akan Kita Kerjakan Kira-kira Begitu Nah Akhirnya Oleh Presiden Akhirnya Dia Mengeluarkan Perpresta Nomor 82 Tahun 2019 Itu Setidaknya Vokasi Ini Akan Mendapatkan Apa Ya Di Tahun Tersebut Ini Vokasi Menjadi Dalam Tanda Kutip Anak Mas Gitu Moncer Apa Kata Gitu Ya Karena Apa Ya Dari Sisi Regulatornya Atau Dari Sisi Pemerintah Gitu Sudah Mempunyai Pandangan Bahwa Oh Ya Pendidikan Vokasi Ini Memang Nanti Yang Akan Menjawab Yang Akan Menjawab Gap Atau Kesenjangan Antara Dunia Kerja Dan Dunia Pendidikan Nanti Akan Saya Apa Ya Akan Saya Paparkan Juga Faktanya Seperti Apa Di Dunia Kerja Itu Nah Tapi Sebelum Itu Karena Ini Sudah Dibentuk Sudah Dibentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nah Itu Akhirnya Kan Dia Menjadi Unit Eslon Satu Di Camp Digun Yang Sebelumnya Dia Bukan Unit Eslon Satu Dia Hanya Satker Saker Saker Dengan Apa Tuh Dengan Susunan Struktur Organisasi Seperti Ini Kira-kira Nah Disitu Ada Apa Sep Jendernya Lalu Kemudian Direktorat SMK Itu Akhirnya Ditarik Menjadi Di bawah Pediat Vokasi Kemudian Kursus Dan Pelatihan Yang Dulunya Itu Di bawah Pendidikan Anak Usia Dini Nah Itu Kemudian Ditarik Menjadi Kedirektorat General Vokasi Lalu Kemudian Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Tadinya Itu Berada Di Direktorat Pendidikan Tinggi Atau Dikti Itu Kemudian Ditarik Untuk Dipisahkan Menjadi Di bawah Direkturat Jindal Vokasi Kelembagaan Lalu Kemudian Kemitraan Nah Ini Baru Kalau Yang Ini Baru Karena Untuk Melengkapi Agar Ini Karena Sifatnya Vokasi Ini Tadi Kan Akan Menjadi Soket Atau Menjadi Penghubung Gitu Kira-kira Penghubung Antara Dunia Industri Dan Dunia Pendidikan Maka Dibentuklah Direkturat Kemitraan Ini Jadi Direkturat Kemitraan Dan Penyelarasan Pendidikan Ini Maksudnya Untuk Menyelaraskan Bahwa Dunia Kerja Dan Dunia Industri Itu Ya Dia Harus Terlibat Kedalam Dunia Pendidikan Harapannya Adalah Ketika Mereka Terlibat Itu Nanti Stakeholder Yang Terlibat Di Sana Itu Akan Menjadi Bagian Dari Keduanya Begitu Baik Menjadi Bagian Di Dunia Pendidikan Maupun Menjadi Bagian Di Dunia Industri Kalau Menjadi Bagian Di Dunia Pendidikan Maka Yang Terjadi Adalah Orang Industri Harus Terlibat Di Dalam Proses Pendidikan Tersebut Ciri Khasnya Pendidikan Vokasi Seperti Itu Orang Industri Atau Orang Dunia Industri Dan Dunia Kerja Harus Terlibat Dalam Proses Pendidikan Ciri Yang Berikutnya Adalah Sebaliknya Orang Yang Berada Di Dalam Dunia Pendidikan Baik Itu Tenaga Pengajar Maupun Peserta Didiknya Itu Juga Seharusnya Terlibat Di Dalam Dunia Industri Makanya Dibentuklah Direktur Kemitraan Ini Fungsinya Untuk Menjadi Penghubung Seperti Itu Kira-kira Ciri Berikutnya Adalah Adanya Kemitraan Atau Adanya Kerjasama Dari Dunia Pendidikan Dan Dunia Industri Gitu Artinya Apa Bahwa Dunia Apa sih Dunia Pendidikan Baik itu Kampus SMK Kemudian Pendidikan Non-formal Itu Harus Make sure Bahwa Mereka Itu Sudah Punya Kerjasama Dengan Dunia Industri Dan Dunia Kerja Fungsinya Apa Fungsinya Adalah Untuk Memastikan Bahwa Perserta Dede Ini Nantinya Dia Akan Langsung Terserap Ke Dunia Industri Nah Itu Kira-kira Gitu Kemudian Ada Politeknik Dan Kemudian Ada Balai Besar Nah Itu Juga Apa Si Karakteristik Dan Fungsinya Juga Akan Sama Nah Itu Kira-kira Oke Berikutnya Tugas Dari Direkturat Fokasi Ya Sebenernya Kalau Secara Filosofis Sederhana Ya Itu Cuman Menyelenggarakan Aja Menyelenggarakan Pendidikan Yang Sifatnya Itu Fokasional Dah Itu Aja Sebenernya Nggak Lebih Nah Penyelenggaranya Itu Apa Yaitu Perumusan Terkait Dengan Pelaksanaan Kebijakan Di Pendidikan Fokasi Serta Pelaksanaan Kebijakan Di Pendidikan Tinggi Fokasi Gitu Ya Karena Ini Sebagai Konsekuensi Dari Tanggung Jawab Direkturat Fokasi Menarik Semua Apa Menarik Semua Pendidikan Yang terkait Fokasi Ini Kedalam Direkturat Fokasi Begitu Kira-kira Nah Tapi Hal Yang berikutnya Adalah Direkturat Fokasi Juga Apa Ya Harus Memastikan Gitu ya Harus Memastikan Memberikan Jaminan Gitu ya Harus Memastikan Memberikan Jaminan Bahwa Peserta Didik Fokasi Ini Nanti Dia Akan Berkiprah Di Budika Berkiprahnya Itu Baik Itu Di Dunia Kerja Di Dunia Industri Jadi Dunia Industri Itu Belum Tentu Dunia Kerja Lalu Kemudian Apa Si Di Dunia Wira Usaha Nah Itu Kira-kira Jadi Ya Sederhana Aja Di Direkturat Fokasi Itu Fungsinya Cuma Menyelenggarakan Apa Isinya Memastikan Bahwa Pelaksanaan Pendidikan Di Fokasi Dan Pendidikan Tinggi Di Fokasi Itu Berjalan Lancar Sudah Itu Aja Meskipun Perindiklannya Juga Banyak Sampai Akhirnya Ada Beberapa Direkturat Nah Disinilah Persoalannya Gitu Pendidikan Fokasi Sudah Dibentuk Tadi Dari Profes Tahun 2019 Nomor 82 Lalu Kemudian Itu Sudah Istilahnya Oleh Apa sih Oleh Pemerintah Nih Fokasi Sudah Dianak Maskan Gitu Kan Nah Tapi Pada Kenyataannya Masih Masih Jauh Dari Harapan Gitu Sistem Pendidikan Fokasi Bukan Hanya Dinilai Tapi Karena Di Direkturat Di Kementerian Khususnya Kementerian Kementerian Manapun Itu kan Ada yang namanya Laporan Kinerja Gitu Pada Kenyatanya Seperti itu Gitu Bahwa Pendidikan Fokasi Itu Belum Jelas Searahnya Yes Memang Bener Belum Jelas Searahnya Bentukannya Bagaimana Itu Belum Jelas Nah Tapi Ini Kalau Dari Pandangan Saya Pribadi Jelas Belum Ada Bentuknya Lawang Biaya Itu Ibaratnya Masih Masih Anak-anak Sekarang Kalau Misalnya Direkturat Ini Baru Berdiri Maksudnya Baru Dilembagakan Baru Ada Progresnya Itu Di Tahun 2019 Belum Lah Terus Mau Seperti Apa 2020 2021 2022 Kita Kan Ada Bencana Pandemi Tentu Saja Pendidikan Fokasi Ini Juga Sama Dengan Apa Sama Dengan Institusi Pendidikan Yang Lain Dan Kemudian Masyarakat Yang Lain Juga Terdampak Juga Sama Gitu Akan Tetapi Waktu Itu Memang Di Direkturat Itu Sudah Ada Apa Ya Sudah Ada Konsep Begitu Sudah Ada Konsep Dari Dirjennya Waktu Itu Konsep Secara Filosofisnya Begini Bahwa Pendidikan Vokasi Itu Sebaiknya Dia Melakukan Nikah Masal Begitu Nikah Masal Dengan Dudika Nah Itu Sebenarnya Ya Nikah Itu Tanda Kutip Sebenarnya Tapi Istilahnya Dari Pak Dizjar Waktu itu Bahwa Fokasi Harus Dilikahkan Dengan Dunia Industri Dan Dunia Kerja Agar Apa Agar Maksudnya Seperti Yang saya Omongkan Di awal Tadi Bahwa Akan Ada Link And Match Antara Dunia Pendidikan Dan Dunia Industri Gambaran Besarnya Seperti Itu Nah Persoalan Berikutnya Adalah Pendidikan Fokasi Ini Ternyata Menjadi Penyumbang Pengangguran Yang Konsisten Wah Itu Kancilakannya Gitu Lah Kita Memang Menyangkal Apa ya Memang Datanya Seperti Itu Gitu Datanya Dari Kebanyak Salah Satu Yang Menjadi Patokan Kita Dari BPS Badan Pusat Statistik Ini Baru Saja Saya Karena Ini Slide Saya Ini Juga Baru Saya Bikin Dadaan Ini Tadi Saya Juga Baru Dadaan Ini Tadi Buka Dari Web Web BPS Saya Searching Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka Itu Bagaimana Si Potretnya Dan Ternyata Potretnya Seperti Ini Gitu Pada Kenyataannya Jadi Begini Pengangguran Terbuka Di Indonesia Itu Jumlah Totalnya Ada Kurang Lebih 7 Sekian Juta Pengangguran Terbuka Di Indonesia Di Tahun 2023 Nah Kemudian Oleh BPS Mereka Merilis Komparasi Ini Sebenernya Apa ya Di Pendidikan Yang level Apa sih Yang Menyumbang Pengangguran Ini Dan Dihasilkan Ternyata SMK Kejuruan SMA Kejuruan Di sini Bilangnya kan Kalau di BPS kan SMA Kejuruan Tapi kita Kan Bilangnya SMK SMK Kejuruan Pada Kenyataannya Itu Menyumbang Tingkat Pengangguran Terbuka Yang Paling Besar Dari Antara Pendidikan Pendidikan Yang Lain Ini Fakta Mau Gimana Coba Ya Miris Ya Memang Miris Apalagi Kalau Misalnya Tadi Seperti Yang Sempat Dising Sama Prof Agus Tadi Bahwa Untuk Pendidikan Karena Kebetulan Saya Berada Di Direkturat Kursus Dan Pelatihan Dimana Kursus Dan Pelatihan Ini Itu Proses Bisnis Utamanya Kita Itu Adalah Memberikan Bantuan Kepada Anak-anak Yang Mereka Itu Masuk Kedalam Kategori ATS Atau Anak Usia Sekolah Yang Tidak Sekolah Dengan Rentang Usia 15 Tahun Sampai Dengan 25 Tahun Itu Kemudian Kita Berikan Bantuan Artinya Mereka Kan Anak Sekolah Anak Usia Sekolah Yang Tidak Sekolah Ini Tadi Itu Kan Berarti Sudah Dikategorikan Sebagai Penganggurannya Itu Kemudian Kita Berikan Bantuan Melalui Lembaga Kursus Dan Pelatihan Atau LKB Dengan Berbagai Bidang Keterampilan Agar Melatih Mereka Supaya Mereka Mendapatkan Kompetensi Sekaligus Nanti Disalurkan Ke Dunia Kerja Wah Itu Memang Apa sih Kalau Dilihat Dari Secara Global Itu Memang Program Yang Mungkin Keliatannya Mulia Ada Kendalanya Banyak Mungkin Separuh Atau 50% Dari Pelaksanaan Program Ini Adalah Masalah Ini Saya Sekaligus Separuh Cura Karena Kenyataannya Seperti Itu Dan Itulah Yang Nanti Akan Dihadapi Oleh Teman Teman Di Lingkungan Hokasi Itu Karena Ini Nyata Itu Yang Saya Temui Di Lapangan Kendala Yang Pertama Nah Ini Ini Mungkin Apa Itu Kendala Secara Umum Kendala Secara Umum Karena Tidak Cukup Informasi Loh Sekarang Lembaga Kursus Dan Pelatihan Ini Mas Gitu Ya Mereka Itu Jangankan Mau Apa Nyebar Informasi Nyebar Informasinya Piy Mereka Itu Sekarang Tidak Usah Jauh Jauh Di Kabupaten Lebak Lalu Kemudian Ya Mungkin Kalau Kita Di Jakarta Akses Internet Lancar Kabupaten Lebak Itu Ada Yang Punya Akses Internet Tapi Ada Juga Yang Koneksi Internet Itu Biarpet Ada Lembabanya Disana Gitu Pengangguran Apalagi Banyak Gitu Tapi Lembaganya Gak Cukup Tahu Kalau Di Lingkungan Sekitarnya Itu Ada Yang Nganggur Atau Enggak Gitu Gak Tahu Mereka Karena Ya Keterbatasan Akses Informasi Gitu Latera Solusinya Gimana Latera Semosa Apa Memang Ini Solusinya Ya Kalau Dari Saya Atas Nama Direkturan Saya Juga Gak Tahu Solusinya Gimana Gitu Tapi Kenyatanya Seperti Itu Gitu Terus Gak Usah Jauh 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 Saya Juga Pernah Ke Mana Tuh Kabupaten Tangerang Itu Apa Tuh Di Gimana Tuh Di Disana Udah Mepet Ke Laut Gitu Akses Internet Memang Ada Gitu Terus Kemudian Apa Tuh Karananya Juga Ada Yang Lengkap Ada Yang Alakadarnya Kayak Gitu Kan Stakeholdernya Atau Yang Ngurusi Terkait Dengan Kembaganya Itu Alakadarnya Juga Mereka Gak Tahu Informasi Di Sekitar Ada Pengangguran Berapa Lalu Kemudian Mereka Itu Butuhnya Keterampilan Apa Mereka Gak Tahu Gitu Gitu Nah Di Perparah Dengan Tingkat Kompetensi Pencari Kerja Yang Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar Kerja Mas Dan Mbak Yang Mungkin Sekarang Mengikuti Yang Mungkin Sekarang Ikut Obrolan Sekarang Ini Dunia Industri Itu Kadang Kadang Mereka Ya Memang Sesuai Dengan Mereka Butuhnya Apa Gitu Ya Lalu Kemudian Lembaga Kursus Ini Akhirnya Manut Sama Dunia Sama Sama Perusahaan Mereka Butuhnya Apa Nanti Kita Penyelenggaraan Pendidikannya Ngikut Cama Mereka Gitu Kenapa Struktur Apa Itu Struktur Apa Ya Bahan Ajar Kemudian Kurikulum Lalu Kemudian Apa Itu Praktikum Yang Nantinya Dibutuhkan Sama Dunia Industri Itu Berbeda Dengan Apa Si Template Standar Kelulusan Lalu Kemudian Kurikulum Yang Sudah Ditetapkan Di Tempat Kita Itu Yang Problem Lagi Gitu Padahal Perusahaan Misalnya Perusahaan Garmen Saya Butuhnya Cuman Tenaga Yang Bisa Jahit Secara Mesin Aja Gitu Kan Oke Lembaga Kursus Dan Pelatihan Akhirnya Ngurus Apa sih Menyesuaikan Materi Pengajaran Yang itu Sesuai Yang dimaui Oleh Perusahaan Garmen Tersebut Kemudian Dia Uyuyuyuk Majuin Bantuan Ke Kita Setelah Diverifikasi Oleh Verifikator Lembaga Ini Ditolak Kenapa Karena Pembelasarannya Berbeda Dengan Kurikulum Yang Ada Di Tempat Kita Kurikulum Di Tempat Kita Juga Materi Kurikulum Itu Banyak Sedangkan Yang Maui Oleh Industri Itu Setu Poin Apa Yang Mereka Butuhkan Nah Ini Sekaligus Juga Menjawab Berbagai Regulasi Dan Perilaku Di Reperasi Yang Kurang Kondusif Faktanya Memang Demikian Faktanya Di Lingkungan Saya Ini Juga Sekaligus Mengkritik Tampak Kerja Saya Sendiri Ya Apa Ya Tapi Memang Pelan-pelan Juga Akan Kita Apa Ya Akan Kita Setuaikan Ini Kemarin Kita Juga Baru Saja Apa Mengajukan Rancangan Peraturan Menteri Untuk Mengatur Terkait Dengan Pendidikan Vokasi Khususnya Untuk Khususan Pelatihan Memang Mungkin Itu Nanti Juga Apa Tuh Akan Sedikit Berbeda Dengan Apa Yang Mas Mas Dan Mbak Belajari Di Lingkungan Pendidikan Akan Tetapi Mungkin Nanti Ini Juga Yang Akan Mas Mas Dan Mbak Butuhkan Ketika Nanti Sudah Terjemah Langsung Di Dunia Vokasi Kira-kira Begitu Memang Ya Baru Baru Rani Sana Tapi Rencana Ini Pada Kenyataannya Sudah Kita Ajukan Sejak Tahun 2018 Sudah Berapa Tahun 19 20 21 22 23 5 Tahun Rancangan Ini Terombang Abing Dengan Kita Pastikan Tapi Kekepacakan Kita Perjuangkan Mudah-mudahan Rancangan Ini Sekali Nanti Akan Juga Lebih Menyebatani Antara Dunia Pendidikan Dan Dunia Vokasi Pendidikan Restu Oke Nah Kemudian Mungkin Siapa tuh Pak Presiden Tau ya Bahwa Dari Asupan Data BPS Tadi Yang Menyatakan Bahwa Penyumbang Pengangguran Terbesar Itu ya Asalnya Dari Vokasi Atau Penyakitnya Itu Pengangguran Itu Dari Vokasi Padahal Vokasi Di gadang-gadang Menjadi Anak Emas Tapi Justru Malah Penyumbang Pengangguran Ini Piy Itu Kan Jadi Semacam Anomali Mungkin Presiden Juga Gemes Sekali Kok Apa Tuh Udah Bagus Bagus Malah Jadi Penyumbang Pengangguran Ini Akhirnya Beliau Menerbitkan Perpres Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Latihan Vokasi Nah Dari Perpres Tersebut Ada Beberapa Apa Ya Ada Beberapa Rangkuman Penting Yang Nantinya Akan Menjadi Patokan Unjuk Kerja Dari Direkturat Vokasi Nah Poin-poin Tersebut Diantaranya Adalah Vokasi Juga Harus Sudah Saatnya Untuk Merancang Sistem Informasi Pasar Kerja Nah Pada Kenyataannya Seperti itu Kemarin Apa Si Portal Kerja Itu ya Memang Adanya Enggak Di Pemerintahan Itu Tapi Adanya Di Pasar Bebas Saya Mengenal Kayak Job Street Kemudian Mungkin Dari Teman Teman Juga Banyak Yang Mengenal Hal Yang Seperti Itu Dari Pasar Bebas Dan Kriterianya Sebuah Dengan Pasar Bebas Pula Portal Seperti Itu Lalu Kemudian Dari Apa Tuh Dari Sivitas Akademika Sendiri Mengadakan Kayak Apa Si Job Apa Si Event-event Yang Sifatnya Apa Itu Ngundang Apa Itu Ngundang Dari Orang-orang Dudika Langsung Untuk Datang Ke Mana Datang Ke Civitas Akademik Untuk Langsung Menjaring Apa Si Talenta Talenta Yang Akan Dibutuhkan Di Dudika Nantinya Gitu Tapi Kan Itu Berarti Inisiatif Dari Masing Kampus Atau Dari Masing Sekolah Gitu Nah Itu Memang Selama Ini Enggak Diakomodasi Oleh Pemerintah Gitu Kira-kira Begitu Kemudian Dari 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 Dunia Lepas Setiap Pemerintah Mau Ada Portal Apa Si Kerja Enggak Popong Gitu Kan Makanya Ada Job Street Ada Apa Portal Portal Pekerja Apa Portal Kerja Yang Lain Dan Sebagainya Bahkan Portal Freelance Pun Banyak Ada Freelance Dotcom Kemudian Ada Karin Dotcom Dan Lain Sebagainya Itu kan Portal Yang Sebenernya Dia Menjawab Oh Ini Nanti Untuk Mempertemukan Antara Apa Si Talenta Dari Akademik Dengan Kebutuhan Di Dunia Industri Gitu Yang Seharusnya Itu Juga Mosok Pemerintah Gak Adil Disitu Sik Gitu Maksudnya Dari Apa Itu Akhirnya Terbitnya Perpres Terkait Dengan Revitalisasi Pendidikan Vokasi Gitu Lalu Kemudian Apa Si Di Dupa Poin Yang Selanjutnya Adalah Penyelenggaraan Pendidikan SMK Dan Pendidikan Tinggi Harus Link And Match Itu Tadi Saya Istilahnya Apa Sifatnya Soket Menjadi Penghubung Link And Match Dengan Antara Dunia Pendidikan Dan Dunia Indusri Makanya Antara Dunia Persyaratan Dari Pendidikan Vokasi Adalah Terlibatnya Dunia Industri Dan Dunia Kerja Di Lingkungan Akademik Begitu Juga Sebaliknya Bahwa Dunia Akademik Juga Harus Terlibat Di Dunia Hidupan Belajarnya Lalu Kemudian Stakeholdernya Staff Staff Dari Sebagainya Harus Terlibat Di Dunia Dudika Berikutnya Adalah Nah Mudah-mudahan Nanti Teman-teman Juga Apa ya Karena Vokasi Itu kan Basisnya Kompetensi Karena Ini Juga Nggak Akan Sebatas Dari Penyelenggaraan Pelatihan Dari Kursus Jadi Pendidikan Vokasi Itu Karena Dia Basisnya Kompetensi Maka Teman-teman Petakan Gitu ya Teman-teman Petakan Kira-kira Apa ya Kompetensi Apa yang Nanti akan Teman-teman Peroleh Dan itu Dilembangakan Maksud saya Begini Kompetensi Itu Wajib Untuk Diakui Oleh Negara Secara Nasional Maupun Syukur-syukur Secara Internasional Fungsinya Apa Fungsinya Adalah Untuk Mengakui Bahwa Pengetahuan Yang Teman-teman Peroleh Keterampilan Yang Teman-teman Peroleh Selama Di Dunia Pendidikan Itu Nanti Diakui Oleh Baik Itu Oleh Pemerintah Maupun Dunia Industri Dan Dunia Kerja Bahwa Oh Ya Teman-teman Ini Sudah Mempunyai Keterampilan Yang Memang Itu Dibutuhkan Oleh Dodika Gitu Nah Berikutnya Adalah Penjaminan Mutu Ini Tentu Saja Apa Ya Itu Tadi Peran Dari Peran Dari Pemerintah Untuk Menjamin Bahwa Pendidikan Vokasi Ini Pendidikan Vokasi Yang Teman-teman Tempuh Ini Itu Dijamin Tingkat Kemutuannya Gitu Berupa Adanya Zertifikat Kompetensi Lalu Kemudian Akreditasi Dari Zertifikat Lulusan Tersebut Berikutnya Adalah Memang Peran Pemangku Kepentingan Yang Terlibat Ini Ya Ini Saya Kembali Cerita Atau Mungkin Sedikit Turat Tolongan Gitu Ya Tapi Memang Ini Ngaruhnya Adalah Ke Apa Pendidikan Vokasi Secara Keseluruhan Jadi Apa Bahwa Pemangku Kepentingan Ini Terkadang Mereka Sedikit Meninggikan Egonya Masing-masing Bahwa Pada Kenyataannya Gitu Ya Di Kementerian Vokasi Itu Ya Dia Pengennya Adalah Bahwa Pengakuan Kepetensi Pengakuan Keterampilan Lalu Kemudian Apa Si Penjaminan Mutu Itu Dikerjakan Atau Disupervisi Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kemudayaan Sedangkan Apa Itu Di Apa Si Dunia Lain Gitu Ya Atau Di Kementerian Yang Lain Gitu Ya Khusususnya Di Kementerian Ketenagakerjaan Itu Mereka Bilangnya Ya Gak Bisa Dong Gitu Karena Kita Berbeda Gitu Keterampilan Dan Pengetahuan Yang Apa Yang Diselenggarakan Itu Ya Itu Masuk Kedomen Kita Gitu Disedoran Demikian Itu Akhirnya Maka Mereka Akhirnya Apa Si Muncul Apa Si Seperti Kayak Badan Nasional Sertifikasi Profesi Atau BNSP Lalu Kemudian Muncul Kadin Dimana Itu Apa Ya Akhirnya Memunculkan Standar Mutu Yang Yang Berbeda Dengan Standar Mutu Yang Ada Di Kementerian Pendidikan Dengan Kata Lain Adalah Ya Di Dua Tempat Ini Terjadi Kayak Dualisme Kepentingan Yang Sebenarnya Seharusnya Itu Mereka Bersatu Gitu Seharusnya Oh Ya Apa Si Oke Kalau Pendidikan Itu Memang Domainnya Dari Kementerian Pendidikan Tapi Untuk Penjambilan Mutu Ya Memang Nanti Domainnya Dari Apa Tuh Kementerian Ketenaga Kerjaan Misalnya Gitu Dengan Di bawahnya Ada APS Ada Kadin Dan Lain Sebagainya Apanya Sekarang Ya Keduanya Ini Mempunyai Ego Masing-masing Gitu Keduanya Ini Mempunyai Standar Sendiri-sendiri Itu Yang Apa Ya Akhirnya Menambah Apa Ya Menambah Pengakuan Bahwa Oh Ya Memang Bener Apa Itu Menambah Legitimasi Oh Ya Memang Bener Bahwa Apa Lulusan Dari Pendidikan Vokasi Itu Menyumbang Tingkat Pengangguran Yang Sangat Signifikan Pemangguk Kepentingannya Tidak Akur Kira-kira Begitu Oke Begitu Kira-kira Teman-teman Yang Yang Bisa Saya Sampaikan Bahwa Yang Pertama Tadi Bahwa Teman-teman Yang Fokus Di Pendidikan Vokasi Cirikas Yang Paling Utama Adalah Adanya Link and Match Atau Socket Apa Education Ini Tadi Ya Atau Kalau Di Ini Jadi Semacam Kayak ada Penghubung Antara Dunia Industri Dan Dunia Pendidikan Itu Pertama Untuk Memastikan Bahwa Lulusan Dari Pendidikan Vokasi Ini Nanti Akan Tersalurkan Dengan Tepat Sesuai Dengan Kompetensinya Sesuai Dengan Bidang Keterampilannya Lalu Kemudian Yang Kedua Adalah Memastikan Bahwa Apa Apa Yang Teman-teman Pelajari Di Akademik Itu Memang Sesuai Dengan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Dunia Industri Dan Dunia Kerja Dengan Cirikas Yaitu Keterlibatan Dari Dunia Dudika Itu Di Dunia Pendidikan Nah Itu Kira-kira Teman-teman Jadi Kalau untuk Menjawab Sebenarnya Nanti Prospeknya Seperti Apa Kalau Saya Jawab Adalah Prospeknya Sangat Besar Terutama Terkait Dengan Jaminan Bahwa Lulusan Dari Pendidikan Vokasi Ini Nanti Akan Berkiprah Di Dunia Industri Dan Dunia Terjah Itu Yang Kira-kira Yang Bisa Saya Sampaikan Teman-teman Mungkin Ijin Prof Untuk Mengembalikan Mungkin Ini Apa Tuh Saya Jadi Agak Kepanjang Karena Ini Sekaligus Terkait Dengan Kondisi Di Lingkungan Tempat Saya Bekerja Gitu Kira-kira Prof Saya Stop Share Screen Pak Agung Ini Paparan Yang Sangat Komprehensif Menyintuh Keakar Permasalahan Kebijakan Regulasi Ini Luar biasa Ini Pak Agung Dari Cara Penyampaiannya Memang Sudah Terbukti Beliau Ahli Di bidangnya Karena Memang Kalau Teman-teman Kalau Ada Yang Mau Ngobrol Langsung Monggo Saja Kita Diskusi Malah Jadi Panjang Sekali Dari Jam Berapa Sampai Sekarang Jam Sembilan Lebih Terima Kasih Pak Agung Sekali Lagi Luar biasa Ini Yang Kita Butuhkan Untuk Tahu Permasalahan Di Vokasi Seperti Apa Jadi Nanti Para Mahasiswa S2 Pendidikan Vokasi Mohon Ada Tiga Poin Tadi Yang Disampaikan Pak Agung Yang Perlu Di Elaborasi Nanti Tugas Minggu Depan Terkait Bagaimana Pengangguran Yang disumbangkan Dari dunia SMK Vokasi Ini Kira-kira Fenomenanya Apa Solusinya Seperti Apa Terus Yang Kedua Tadi Juga Menarik Bagaimana Mensinergikan Antara Kulikulum Dan Penjaminan Mutual Terus Yang Terakhir Ketiga Ini Ini Sangat Fundamental Terkait Terkait Dengan Bagaimana Penilaian Atau Sertifikasi Dari Lembaga Pendidikan Tinggi Itu Tidak Hanya Dinilai Oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Tapi Juga Melibatkan Kementerian Tenaga Kerja Jadi Tiga Aspek Itu Kita Akan Lanjut Di Diskusi Minggu Depan Terkait Dengan Dunia Pengembangan Karier Vokasi Mungkin Itu Pertemuan Kita Pada Malam Hari Ini Sekali Lagi Pak Agung Budi Prasetyo Saya Sampaikan Rasa Yang Sangat Terima Kasih Buat Paparan Yang Luar Biasa Tadi Kita Terbuka Wawasanya Pak Agung Dilancarkan Dan Diberi Keberkahan Kesehatan Pak Agung Amin Amin Salam Juga Buat Teman Teman Di Untir Tengah Salam Juga Buat Ini Apa Teman Teman Mahasiswa Saya Senang Banyak Bisa Menyampaikan Teman Oh Ya Mungkin Sebagai Informasi Pak Agung Ini Juga Dosen Di Politeknik Media Kreatif Makanya Ya 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 Bukan lagi Bawa Bila Bisa Menyampaikan Paparan Ya Bila 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 Pak Agung Nanti Jangan Bosan Kalau kita Undang Lagi Pak Agung Ya Pokoknya Saya Senang Jadi Jadi Kalau Ngobrol Ngobrol Sharing Seperti Ini Karena Apa Ya Ini Yang Kita Hadapi Keseharian Begitu Ini Yang Apa Tuh Apa Yang Kita Alami Yang Kita Alami Keseharian Enggak Cuman Apa Tuh Enggak Cuman Sekali Dua Kali Tapi Ya Memang Berkali Kali Dan Berhari Hari Kita Hadapi Seperti Ini Dan Unik Unik Pokoknya Kalau Dipokasi Baik Terima kasih Pak Samih Pak Agung Semuanya Mungkin Kita Ketemu Lagi Untuk Bahasan Diskusi Tiga Sub Tema Bahasan Tadi Jadi Nanti Mas Agus Silvan Mas Faldi Mbak Klaudi Mempersiapkan Singgal Dipilih Haja Tadi Kan Ada Tiga Tadi Nanti Dipilih Mana Yang Mas Agus Silvan Mana Yang Mas Faldi Dan Mbak Klaudi Jadi Minggu depan Kita Diskusi Saya Ijin Oh Terima kasih Banyak Pak Terima kasih Saya Ijin Pak Assalam Bismillahirrahmanirrahim Fokasi Itu kan Masih banyak Kelemahan Dari Yang Di Evaluasi Pak Agung Terus Yang Terakhir Itu Terkait Penilaian Sertifikasi Yang Apa Namanya Harusnya Dinilai oleh Kementerian Tenaga Kerja Nanti Kalian Kalian Bisa Browse Ke Google Kira-kira Fenomenanya Apa Solusinya Seperti Apa Mungkin Juga Sedikit Paparan Jadi Wikin Slide 3 Sampai 5 Untuk Dipaparkan Kira-kira Apa Solusinya Karena Dari Situ Nanti Kita Juga Bisa Mempetakan Masalah-masalah Fokasi Yang Ada Di Daerah Jadi Tema Besarnya Nanti Kan Bisa Kita Gali Untuk Bahan Jurnal Dan Segala Macam Baik Ini Udah Jam 9 Lebih Mudah-mudahan Bermanfaat Pertemuan Kita Hari Ini Saya Usahakan Nanti Kita Ngundang Orang-orang Yang Berkompeten Di Vokasi Jadi Kuliah Kita Bukan Kuliah Teori Tapi Kita Undang Praktisi Di Pertemuan Satu Kita Undang Kepala Sekolah SMK Kebudayaan Pertemuan Dua Kita Undang Staf Ahlinya Direkturat Dijian Vokasi Mungkin Yang Berikutnya Nanti Kita Saya Lagi Gali Siapa Yang Bisa Kita Undang Untuk Mengisi Di Materi Bidangan Karir Vokasional Menambah Hawasan Kita Semua Baik Akhir Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Selamat Beristirahat Terima 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 Terima